Hai terkadang kita menemukan garis seperti ini seperti rumah rakyat jadi rakyat biasanya mendirikan rumah berdiri seperti ini jadi dipandang garis seperti ini bisa mendapatkan jodoh lebih dari satu kali gairah cukup dari gairah seksualnya cukup tinggi pintar menarik hati lawan jenis dan perhatian sama keluarga dan juga diakini memiliki banyak akal pandai memanfaatkan peluang walaupun kadang-kadang jauh dari keluarga atau jari orang tua atau saudara itu tidak apa-apa namun terkadang juga bisa merepotkan orang tua dengan beberapa masalahnya namun itu tidak tidak begitu kuat eh disarankan eh bagi orang tua yang anaknya merikir tangan seperti ini agar jangan diabaikan atau diberikan perhatian yang lebih kira-kira itu Oh artinya eh lebih kurang lebih nasib manusia juga dipengaruhi kelahiran pergaulan pendidikan dan sosial hudaya garis tangan nanya sebuah tanda-tanda yang dibaca bukan meramal jadi membaca tanda-tanda seperti membaca tanda-tanda alam benar atau tidak masa depan itu tidak pasti yang lebih kira-kira-kira